BBRM ini banyak related ke ini ya Ke logistik ya Mereka banyak yang ibaratnya tuh Kayak penyewaan kapal penunjang lepas pantai Yang dipakai banyak buat di industri minyak Sama gas bumi itu tadi Terus abis itu mereka juga ada jasa sewa Kapal penunjang lepas ya Ini di Indo ataupun di luar negeri ya So far revenue bagus ya So far revenue nya kalau kita lihat lagi lumayan naik Dan sisi laba bruto juga lumayan positif Ini menarik sih ya teman-teman ya Buat BBRM ya buat dilihat ya Ini so far sih kalau kita lihat berapa projeknya mereka Company-company nya mereka Mereka punya pelanggan Ini lumayan big company yang gede-gede ya Jadi ini menurut kita tuh harusnya sih bakal bisa positif nih Company nya juga lagi turnaround ya Jadi kemarin kan tahun 2022 mereka rugi Sekarang posisinya mereka untung ya Satu setengah triliun ya Ini menarik sih teman-teman ya Kalau pengen lihat ya Karena mereka juga ongoing project tuh Mereka ada beberapa expansion Mereka ada wind front project di Taiwan Ini yang di luar negeri Ini menurut kita akan jadi katalus positif Mereka ada tambahan kapal juga Nanti di akhir tahun Ini juga menurut kita akan bagus ya Beberapa efisiensi mereka lumayan jalan Jadi ini menarik sih ya teman-teman ya So ini teman-teman kalau pengen lihatin Company nya menarik ya buat dilihat ya Valuasi juga menurut kita masih lumayan masuk akal Price earning sekarang 13,3 kali Sekarang price lubuknya 1,5 kali ya Jadi lumayan murah dibandingkan industri ya Sochi Sochi ini gak Terima kasih telah menonton